Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua Barokalhamdulillahirrabbilalamin Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu Allah jaga riksa dohir batin kita Dan Allah kuatkan iman Islam kita Barakah Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmat Salam limpah curah bagian alam kanjin Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Semoga kita dapat syapatnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan Semoga mitra selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu sehat jiwa raga, sehat semuanya, sehat rizki, jembar, dunia berada Dan Allah lancarkan kasamnya, Allah lancarkan usahanya Barakallah Di kali ini mitra Alhamdulillahirrabbilalamin Allah ngasih sehat, ngasih semangat kepada saya Semoga saya juga mitra doakan selalu sehat Di silahnya, demi syiar-syiar Islam Yang berguna dan bermanfaat untuk keberkan umat Alhamdulillahirrabbilalamin Ini mitra saya akan mengulas seputar pengobatan Di pada epokan saya Pengobatan orang yang kena guna-guna Ataupun orang yang kena santet Ataupun orang yang kena dolim Kalau misi saya Yang pertama Misi pengobatan Tidak ditarget biaya Tidak ditarget biaya Jadi orang yang mau ke saya Mengobati bermacam-macam penyakit Silahkan aja Datang aja ke tempat saya disini Yang saya akan mendoakan Untuk keberkahannya Dan untuk istilahnya Meriset dan membuang Semua penyakit yang bersarang Di dalam tubuhnya Itu bisa dilaksanakan Kebatinan juga bisa Bisa dilaksanakan secara sakit Doa hiriyah juga bisa Gitu mitra Jadi kalau doa itu Masuk istilahnya Apapun yang kita Minta gitu kan Saya doakan Gitu kan ya Dengan metode Istilahnya Ayat-ayat sujual Quran Dengan metode Yang masuk logika Gitu mitra Dan yang masuk akal Gitu istilahnya Cuman maaf Maaf Seribu maaf Ya kalau pengobatan Saya Enggak Di Video kan Enggak di upload Ke youtube Maksudnya gitu Sebab Di saat ini Kayaknya belum mitra Di saat ini Hati Hati saya juga Tidak Tidak ridok lah Gitu intinya Sebab Kalau di dalam pengobatan Orang-orang yang sakit Pasti mitra Istilahnya Apa namanya Muka itu disut Walaupun di blur Itu sangatlah Mengganggu Dan sangatlah Istilahnya tidak baik Kalau versi saya Gitu kan ya Demi Menjaga Nama baik Beliau Dan demi Istilahnya Menjaga Image nya Beliau Jadi Di saat ini Saya belum Mengupload ke youtube Di bidang Pengobatan Ya Kalau pengobatan Setiap hari juga Ataupun Setiap Tamu juga Berbagai wilayah Itu tidak Di youtubekan Dan tidak Di share ke youtube Ya Maaf-maaf Seribu maaf Tau Barangkali Kedepannya Ada Kertek hati saya Pengen di upload Ataupun Orang-orang yang Pengen di upload ke youtube Di dalam pengobatan Yaitu mah Kalau toh ridho Nanti Saya pertimbangkan Gitu mitra ya Nah disitu Kekuatan Doa Beserta Ilmu batin Istilahnya Kita panjatkan Semata-mata Karena lillah Karena ibadah Karena Allah Ya Jadi bukan Karena konten saya Bukan karena uang Tapi karena lillah Makanya Mau berobat Jangan Jangan pikir Biayanya berapa Ataupun Gimana-gimana Pokoknya Kontak Whatsapp saya Janjian dulu Sebab Kalau gak janjian Seperti tadi Saya lagi ada Ondangan Ke daerah Tasikmalaya Mitra Siang Tadi Saya jumatan Di Kota Di kota Tasikmalaya Istilahnya saya jumatan Di Masjid Agung Tasikmalaya Nah itu Banyak tamu yang kesini Itu tamu yang Apa namanya Yang baru Jadi gak tau Whatsapp saya Dan gak tau Pelaturan disini Eh ternyata Apa namanya Kesini Kan kasihan juga Gitu kan ya Kasian juga Intinya Kan saya udah punya jadwal Kata saya juga Kalau tamu Hari Kamis sama hari Minggu Itu saya pul ada Di Pademukan Untuk menerima tamu Dan kalau hari-hari biasa Itu banyak kegiatan Kadang Jiarah Kadang ada yang ngondang Gitu mitra Kadang kesana Kesitu Gitu kan Yang intinya Kalau toh ada Kalau gak ada Aktifitas di luar Saya juga Setiap saat Setiap hari Pasti selalu ada Jadi gak ada Pantangan Ataupun larangan Hari-hari apa Yang mesti kesini Bebas ruming Gitu kan Yang penting Harus janjian dulu Gitu kan Takutnya Saya lagi keluar Tamu datang Kepada pokan Kan itu kasihan juga Apalagi kalau tamunya dari jauh Makanya saya Apa namanya Bilangin besok aja Hari Sabtu Ataupun Minggu Gitu kan Nah di dalam pengobatan Ini mitra Apanya Sebagian orang Sebagian praktisi itu Banyak yang di dalam pengobatan Menggunakan metode Istilahnya Yang Kayanya Kayanya Kalau menurut saya Versi saya Kurang baik Gitu Sebab apa Orang yang sakit Dibikin sakit Gitu kan Orang yang Istilahnya kita berobat Gak punya uang Maksakan Dibikin Istilahnya Cari uang Yang gede Ataupun Dengan Embel-embel Kesembuhan Gitu kan Istilahnya Dengan jaminan Kesembuhan Itu mutlak Kesembuhan itu Semuanya juga Kalau versi saya Tergantung niat kita Gitu mitra Yang pertama Satu niat Yang kedua Istilahnya perjalanan lurus Yang ketiga Ikhlas Di dalam pengobatan Pengobatan itu Nah disitu Saya pelajari Istilahnya Ya saya juga kan Istilahnya Melang-lang buana lama Gitu mitra Jadi Berdasarkan ucapan saya Berdasarkan pengalaman saya Inti-intinya Banyaklah Yang Metode-metodenya Harus Beli ini Beli itu Beli syarat ini Beli syarat itu Gitu kan mitra Ya saya anjurkan Berhati-hatilah Dan berpikirlah Sebelum Istilahnya Kita beli Disuruh Beli ini Beli apa lagi Harganya yang sangat Apa Tidak mampu Ataupun Ya istilahnya Memaksakan Seperti di depan saya ini Ada Ini saya Ada yang ngasih mitra Ada yang ngasih Dan saya juga Gak punya Sebenarnya Disini Ini ini Seperti ini mitra Disini Kekuatannya Ini ini Kayaknya Ini minyak Poni basawa Ataupun Apalah gitu Ini saya dikasih Sama Orang yang kesini Sama pasien-pasien saya Yang kesini Ini Sebagai Apa namanya Tanda Kenang-kenangan Kayaknya Gitu kan Tapi kan saya Enggak dipakai mitra Ini enggak dipakai Metode Pengobatan Enggak Sama sekali Ini buat Kenang-kenangan aja Buat simpenan aja Ini minyak Gitu kan ya Ada istilahnya Yang harus beli minyak ini Kadang-kadang 5 juta Kadang-kadang 10 juta 20 juta Itu kalau menurut saya Mitra harus berpikir Berpikir logika Di dalam pengobatan Istilahnya Kita Apa namanya Keikhlasan yang dipakai Sebab itu Ijabah doa itu Apa Tidak bisa dibeli Sama yang ginian Tidak bisa dibeli Sama uang Tidak ada Ya Bagi saya Itu Ijabah doa itu Kita beli Sama Keikhlasan Keikhlasan hati Dan Perjalanan Di dalam pengobatan itu Diharuskan Lurus 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 aja Ada pun Pasien Sesudah Sembuh Istilahnya Ngasih Kenang-kenangan Misalnya Kenang-kenangan Uang Misalnya Ngasih Ataupun motor Mobil Itu kan wajar-wajar Sah-sah Itu kan milik hak Di dalam Keikhlasan itu Jadi Allah Kucurkan keberkahan Kita nya ikhlas Dan Allah Kucurkan keberkahannya Nah itu Sah-sah aja Nah ini Kebanyakan ini Barangnya Ini yang disebut Minyak Disebutnya Buat pengobatan Ataupun Buat tumbal Buat tumbal Rumah Ataupun Apalah Itu Ini mesti Ditanam Disana Disana Empat manhab Penjuru Ini kan kasihan juga Dikalikan Ini misalnya Ini 5 jutaan Harga 20 juta Misalnya gitu kan Mau dikemanakan Itu uang dari mana Orang-orang yang sakit Kan orang yang sakit itu Lagi kesakitan Kenapa Dibikin sakit lagi Gitu kan Ya Kenapa dibikin sakit lagi Gitu kan Istilahnya Jadi Mitra harus berpikir Seribu kali lah Kalau anjuran Seorang Yang Berdomisili Istilahnya Praktisi Ataupun yang suka mengobati Disuruh Beli minyak wangi Yang harganya Melanjung luas Gitu kan Yang kita tidak mampu Mendingan Jangan lah Dipikir-pikir dulu Gitu maksudnya Nah ini Disebutnya Minyak untuk Tumba Untuk mandi Gitu kan mitra ya Istilahnya Nah ini Posisinya nih Jom Nah Saya sarankan Berhati-hatilah Gitu kan Berhati-hatilah lah Gitu istilahnya Makanya disini Saya bikin Apa Ruangan Untuk Sesudah saya doakan Sesudah saya riset Sesudah saya obatin Dia seger Dia ngopi dulu Santai dulu Gitu kan Disaksi sama keluarganya Kita ada Pemandian yang di bawah Itu Saya bikin sendiri Itu dari air Karomah Dari air karomah Yang tidak Surut-surut Mitra Ya Yang tidak Surut-surut Itu airnya Dan Jernih juga Gitu kan Itu disitu Kita doakan Dan kita mandikan Ya itu Di dalam Mandi juga Harus dijaga Nama baik Gitu ke mitra Ada Keluarga Pada ikut ke bawah Misalnya Ataupun Kita kalau mandiin Misalnya Kalau laki-laki Ada sarung Gitu kan Kalau perempuan Ada Apa namanya Pakai baju Misalnya Pakai baju Saya belum Apa namanya Belum pernah Istilahnya Kalau mandiin Orang yang sakit Ataupun Orang yang diijab Tidak pakai baju mitra Ya Itu kan Apa namanya Dosa besar Gitu kan Orang kemana Kemana Gitu kan Istilahnya Jadi Ada saksi Yang mesti Lihat Cara Istilahnya Mandiinnya Ataupun Gimana-gimana Nah Istilahnya Nah ini Untuk Edukasi Untuk Semua Mitra Gitu Jadi Kalau dalam Pengobatan Istilahnya Gunakanlah Doa Doa Yang sudah Kita pelajari Dari guru-guru Guru-guru manapun Juga lah Itu mah Tersilah Terserah Yang Ngobati Tapi ya itu kan Beda-beda Persi Kita juga Hargai Orang-orang Yang mau Mengobati Dan cara Beliau Ataupun Cara-cara Praktis Yang lain Yang penting Jangan Melanggar Aturan agama Dan dari gamanya Dan jangan Neko-neko Harus gini Harus gitu Kalau di persi Tidak ada Yang Nah ini Untuk Edukasi Aja Ini Saya Lagi Santai Maaf Kalau Ngomongnya Balelol Mitra Istilahnya Sebab Ini juga Apa namanya Di Youtube Belajar Belajar Saya dulu itu Tidak mengenal Youtube Mitra Tidak mengenal HP Kamera Dulu itu Jadul Paling Adalah HP kamera Tiga tahunan Saya itu Istilahnya Sebab Ya namanya juga Di kampung Alhamdulillah Sekarang Banyak yang Dari Youtube Yang Whatsapp saya Pengen bersilaturrahmi Ataupun Pengen ngobrol Ngobrol Di WA Ataupun Itu Masih lah Kan Mau konsul Konsul juga Tidak pakai duit Mitra Yang penting Kita niat Apa namanya Silaturrahmi Aja lah Silaturrahmi Tidak pakai duit Konsul ini Konsul itu Tidak ada Sistem Saya target uang Ada pun Yang ngasih Itu malah Keikhlasan mereka Keikhlasan mereka Itu Berapa Berapa Keikhlasan mereka Nah sekian Dulu Mitra Ini semoga Bermanfaat Khususnya Bermanfaat Untuk diri saya Ambil yang baik Dan uang Yang jeleknya Jadi kita Semua juga Kalau di konten Itu Kita Lihat-lihat dulu Lihat-lihat dulu Versinya Baik dan tidaknya Itu yang baik Kita ambil Hikmahnya Yang jelek Istilahnya Buang aja lah Buang jauh-jauh Dan jangan dipelajari Semoga Mitra semua Selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selalu sehat Jiwa raga Sehat pikiran Sehat hati Sehat keuangan Suburizki Untuk Rizki Penjabarannya Luas sekali Mitra Jadi saya doakan Semua Suburizki Lancar usahanya Lancar kasabnya Kasab apapun Jaga Ayah apapun juga Lancar Profesi apapun juga Saya doakan Kelancarannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati